Foto bersama aja ya Oke teman-teman sekalian Tadi habis upacara ya Sumpah pemuda ya Tadi sebenarnya juga Tadi mau langsung join Cuman tadi ada Persiapan sedikit Terus juga Terkait dengan Pemuda kita hari ini Yakni Pemudaan jarak jauh Mungkin nanti siang ya Nanti siang kita akan coba Praktek Terkait dengan pengolahan datanya Jadi di pagi ini Kita coba sedikit belajar Terkait dengan apa aja sih Yang diamati Menggunakan penolongnya Pengindiran jarak jauh Di Kelautan ya Terkait dengan pengamatan Maksudnya maritim Oke teman-teman sekalian Kita langsung aja Karena juga waktu juga sudah Lumayan Tadi yang Izin ulil aja ya Ulil ya Cuman ulil ya Siapa Ulil kenapa Apa ini Dia mau ke Jakarta gitu Siapa Kembali ke Pombet pak Oh gitu Yang lain gimana Yang lain Ini ya Apa namanya Apa namanya Ya Alhamdulillah Covid gimana Di daerah kalian guys Sudah ini Sudah aman semua Sudah ya Sudah aman ya Insya Allah Aman semua Tidak ada Ini ya Tidak ada Kenaikan Kemudian juga Semoga teman-teman juga Semuanya dalam keadaan sehat ya Oke Absensi Saya ini aja Karena saya kasih hadiah semua Kecuali ulil ya Tidak ada Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita lanjutkan materi kita ya, yang kan lalu kita sudah belajar terkait dengan pengamatan secara otomatis menggunakan voice gitu ya, marine voice, kemudian ada beberapa rata-rata lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk melihat bagaimana kita melakukan pengolaan atau pengamatan menggunakan pengindiran jarak jauh gitu ya. Jadi, tidak hanya cuaca yang melakukan pengamatan menggunakan pengindiran jarak jauh, tetapi juga terkait dengan data-data oceanografi, khususnya metologi maritim, juga menggunakan pengindiran jarak jauh untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah melakukan pengamatan atau evaluasi berkenaan dengan kondisi pelautan di wilayahnya gitu ya. Baik wilayah secara lokal maupun secara global. Nah, tentunya kenapa sih kita harus melakukan pengindiran jarak jauh ya? Tentunya ada beberapa aspek gitu ya. Saya baca dulu, kenapa kita harus melakukan pengamatan gitu ya, beberapa variable melalui ini ya, melalui pengindiran jarak jauh ya? Yang pertama adalah, ya tentunya wilayah bumi ini yang secara umum ya, itu lautannya lebih luas dibandingkan daratannya gitu ya. Nah, makanya dulu sempat ada dosen saya ini ya, bertanya gitu ke kami gitu ya, bahwa kenapa sih bumi itu dikatakan earth gitu ya? Terus itu kan daratannya, kenapa dikatakan daratan? Padahal bumi itu komposisi lautannya lebih besar dibandingkan daratannya gitu ya. Terus tiba-tiba ada teman saya jawab, ya karena kita tinggal di daratan Pak manusia Pak, kalau tinggal di laut ya bisa jadi bukan earth namanya seas gitu ya, atau ocean gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya karena wilayah lautan itu sangat besar sekali, sangat luas gitu ya, sangat luas sekali, sedangkan kita memiliki keterbatasan gitu ya. Dalam menjangkau setiap lini di wilayah permukaan laut gitu ya, walaupun para peneliti juga sudah melakukan pengamatan secara otomatis menggunakan beberapa perawatan ya, seperti kemarin BOIS gitu ya, kemudian Argo Clark gitu ya, dan lainnya. Namun, tidak semua wilayah daratan itu bisa terjangkau gitu ya, secara terus menerus gitu ya, bisa saja alat itu kan hilang dan lainnya gitu ya. Nah, oleh karenanya diperlukan ada pengindaran jarak jauh melalui dari udara gitu ya. Nah, pengindaran jarak jauh di sini sendiri itu ada beberapa peralatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah drone, kemudian satellite gitu ya, kemudian radar gitu ya. Nah, itu beberapa yang bisa digunakan untuk melakukan pengamatan di lautan gitu ya. Nah, kemudian di sini variabelnya apa saja sih gitu ya, yang bisa dijangkau gitu ya, oleh satellite gitu ya. Atau pengamatan apa saja saja sih yang bisa dilakukan gitu ya, atau diamati menggunakan satellite gitu ya, atau pengindaran jarak jauh dari udara gitu ya, dari luar angkasa gitu ya. Yang pertama adalah temperatur gitu ya, tentunya gitu ya, karena ini yang paling mudah gitu ya, yang paling mudah didapatkan gitu ya, karena emang semua benda di bumi ini memancarkan gelombang gitu ya, gelombang panjang gitu ya, yang bisa ditangkap oleh sebuah sensor yang menunjukkan bahwa suhu tersebut berapa gitu ya, suhu dari suatu benda itu berapa. Kemudian current gitu ya, nah ini perpindahan ya, dari perpindahan, kemudian interest on weather and climate, nah ini tentunya jadi sebagian penting juga gitu ya, terkait dengan perubahan cuaca gitu ya, atau pengaruhnya terhadap cuaca dan climate gitu ya. Jadi pengindaran jarak jauh yang dilakukan gitu ya, tentunya bisa teman-teman aplikasikan untuk mengetahui bagaimana perubahan cuaca dan juga perubahan iklim gitu ya, yang kita tahu sendiri bahwa suhu muka laut gitu ya, kemudian arus, kemudian dan lainnya gitu ya, itu juga sangat berdampak pada perubahan cuaca. kemudian sea level rise gitu ya, nah ini juga bisa dijangkau dengan pengamatan satellite gitu ya. Kemudian upwailing, downwailing, transport, oceanfront, dan lainnya gitu ya, extreme wave gitu ya. Nah ini merupakan salah satu beberapa ya, beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan pengindaran jarak jauh melalui udara gitu ya, untuk mendapatkan beberapa variable-variable yang tentunya sangat bermanfaat untuk diketahui bersama. Nah, jenis pengindaran jarak jauh disini ya, atau PJJ ya, kayak perkeluan jarak jauh. Nah disini ada beberapa, yang pertama adalah drone, satellite, dan radar. Nah yang mungkin kita akan pelajari disini adalah terkait dengan satellite dan juga radar. Kalau drone sendiri sebenarnya kita bisa buat gitu ya, dengan beberapa sensor-sensor yang bisa kita beli gitu ya, yang bisa kita krakit gitu ya, nah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih detail gitu ya. Nah drone juga banyak digunakan untuk melihat topografi dan lainnya gitu ya. Nah untuk peralatan pun juga beberapa, kalau saya melihat kemarin waktu training, itu beberapa teman-teman di luar sana itu juga banyak menggunakan drone untuk melihat atau mendeteksi ini ya, suhu permukaan laut di wilayah pesisir gitu ya, sedimentasi dan lainnya gitu ya, karena memang dia lebih detail gitu ya. Cuman memang untuk drone sendiri dia tidak secara ini ya, terus-menerus gitu ya, karena drone kan punya ini ya, punya masa baterai gitu ya, dan juga masa waktu, sehingga tidak terus-menerus. Maka fokus kita disini adalah satellite dan radar, karena memang itu bisa didapatkan datanya gitu ya. Kalau drone kan harus sendiri gitu ya. Ada pun satelit oceanographic sendiri, disini itu ada beberapa jenis satellite gitu ya, yang secara umum saat ini masih banyak digunakan gitu ya, dan eksis gitu ya. Yang paling utama adalah Sentinel-3, ini adalah next generation satellite gitu ya, dimana di satelit ini itu terkumpul semua jenis-jenis satelit ini gitu ya, atau sensor-sensornya itu terkumpul semua gitu ya, di Sentinel-3. Yang sebelumnya itu berbeda-beda, antara satu satelit dengan satelit yang lain itu berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan fungsinya, atau tergantung dari sensornya. Kemudian yang umumnya juga banyak digunakan oleh para peneliti, atau para pengamat, oceanography, itu adalah satellite aqua, dengan sensor pera dan modis. Jadi, bukan satelit modis gitu ya, jadi modis itu adalah sensornya gitu ya. Pera itu sensornya gitu ya, kalau nama satelitnya adalah satelit aqua guys gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah altimetry satellite gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail terkait dengan Sentinel-3 gitu ya, dimana untuk awkward dan altimetry ini, ini masuk ke bagian dari Sentinel-3, karena sensornya juga ada di dalam sini. Nah, di Sentinel-3 gitu ya, teman-teman sekalian, itu ada hampir semua pengamatan gitu ya, hampir semua pengamatan itu dilakukan atau didapatkan gitu ya, dimana kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya, ini luar biasa, banyak banget sensornya gitu ya. Jadi, ada sensor altimetry, ada sensor temperatur radiometer, ada ocean color gitu ya, jadi lengkap gitu ya di dalam satelit Sentinel-3. Nah, inilah the new next generation satellite gitu ya, yang dikembangkan oleh Eometsat gitu ya, dimana data-data satelit ini gitu ya, itu bisa kita dapatkan gitu ya, bisa kita olah dan kita bisa maksimalkan untuk dimanfaatkan untuk wilayah kita. Nah, jadi ini launch-nya tahun 2016 ya, untuk Sentinel-3A, Sentinel-3B 2015, dan tentunya seterusnya gitu ya, ada terus apa namanya, pengembangan-pengembangan terus gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini adalah penjelasan sedikit ya, terkait dengan Sentinel-3A dan Sentinel-3B, jadi dia merupakan dua satelit yang saling melengkapi satu sama lain gitu ya, sehingga seluruh permukaan bumi itu dapat ter-cover dengan baik gitu ya, jadi tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tidak ter-cover gitu ya. Nah, dia bukan geostasioner satelit gitu ya, dia adalah polar karena memang global ya, namanya global itu pasti dia polar gitu ya. Jadi, kalau geostasioner tentunya dia hanya lokal area ya, kayak Himawari gitu ya, Himawari kan lokal area karena dia hanya untuk wilayah Jepang, Indonesia, dan Australia gitu ya, dia tidak bisa di wilayah yang lain gitu ya. Dan juga tentunya beberapa satelit-satelit lainnya gitu ya. Tetapi kalau untuk satelit polar, biasanya dia ini ya, apa namanya, seluruh dunia gitu ya, tapi kekurangannya adalah, kira-kira kekurangannya apa guys? Kalau satelit dengan orbit polar, ada yang tahu nggak? Dijin Pak, mungkin waktunya Pak. Waktunya Pak. Waktu orbitnya Pak. Oke. Resolusi ya, resolusi secara resolusi apa namanya, resolusi spasial dia jago gitu ya, seluruh dunia di-cover. Tapi, eh, apa ya, cover spasialnya tuh seluruh dunia gitu ya, tapi resolusinya dia tentunya lebih, pertama, lebih, apa namanya, lebih kecil, apa, lebih kecil, lebih besar ya, lebih besar. Sedangkan, eh, kecil atau besar sih? sama-sama ini ya, agak ini ya, resolusinya tuh kecil ya, resolusi kecil gitu ya, resolusi kecil, jadi tidak, apa namanya, tidak semaksimal geostasional gitu ya. Kemudian resolusi temporalnya gitu ya, nah biasanya, untuk, eh, satelit polar itu biasanya, pengiriman atau resolusi temporal itu hanya, one day gitu ya, daily gitu ya, atau biasanya, pertengahan, jadi day or night gitu ya, nah jadi, satelit polar itu seperti itu, namun, dengan adanya, eh, ini ya, ini ya, yang disebut sebagai, two satellite working together, atau, biasanya combine gitu ya, combine satelit gitu ya, seperti halnya GPM, kemudian JSMAP gitu ya, itu kan, dia sebenarnya satelit polar gitu ya, tetapi, karena dia, di combine gitu ya, di combine itu, seluruh satelit digabung, misinya gitu ya, kemudian diolah, mendapatkan suatu, ini, suatu data gitu ya, sehingga, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kok satelit polar bisa, hourly gitu misalnya gitu ya, oh bisa hourly, per jam gitu ya, emang berapa cepat dia gitu ya, bisa mengelih dunia gitu ya, bumi itu dalam, satu jam gitu ya, apakah memang, satu jam itu dia bisa langsung, mengelih seluruh satu bumi gitu ya, hebat banget gitu ya, nah ternyata memang itu adalah, multi satelit gitu ya, atau combine gitu ya, combine satelit, sehingga, biasanya gitu ya, data-data dari, yang misalnya hourly, kemudian dia, resolusinya berapa kilometer, itu biasanya, ini ya teman-teman, combine, hasil dari combine satelit, untuk polar, sedangkan untuk yang geostationer, itu dia, memang pure, dari satelit itu gitu ya, jadi, jadi hanya satu satelit, misalnya kayak Himawari, resolusi temporalnya berapa menit guys? Bikin Pak, 10 Pak. 10 menit ya, oke, nah good, jadi 10 menit, resolusi temporalnya 10 menit, resolusi spasialnya itu bisa, berapa kilometer, cuman gitu ya, nah jadi, itulah, plus minusnya ya, plus minusnya, tapi kalau geostationer ya, dia hanya di wilayah lokal saja gitu ya, kurang lebih seperti itu, kemudian, nah ini dia, ini ya, tandem phase, kemudian, apa nanti, data available to S3 validation ya, S3 ini, ininya ya, dari sensornya ya, sensor ininya, dan juga levelnya, biasanya kan ada level-level ya, di dalam, di dalam apa satelit itu, dia ada level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya, nah level 1, level 2, itu pure data, ini ya, data, data apa ya, data mentah gitu ya, data mentah dari satelitnya gitu ya, yang masih berupa data binary gitu ya, namun, sudah berisi informasi-informasi, berkaitan dengan kondisi, yang diamati gitu ya, sedangkan level 3 dan level 4, itu sudah melalui proses, biasanya gridding gitu ya, proses gridding gitu ya, sehingga, teman-teman mungkin ketika, menggunakan data JS, smart misalnya, sudah ada resolusinya, misalnya resolusinya 0,125 derajat, 0,25 derajat, atau 0,01 derajat gitu ya, nah itu adalah, proses gridding, dan itu sudah level 3 dan level 4, gitu ya, nah sedangkan data-data yang teman-teman olah, misalnya kayak, data himawari gitu ya, kalian olah menggunakan sataib, itu adalah data level, 1 atau level 2, biasanya gitu ya, dimana datanya masih dalam bentuk, data format gitu ya, pada format dari ini, dari satelitnya, gitu ya, sehingga kalian harus mengatur, mengatur ininya, bandnya gitu ya, mengatur apa namanya, menghitung, mengcombine setiap band yang ada, sehingga menghasilkan sebuah gambaran, atau citra, yang tentunya bisa dibuat, tingkat resolusinya, atau griddingnya, gitu ya, nah itu, apa namanya, perbedaan antara setiap level dari satelit, nah, kemudian apa aja sih, yang diamati oleh, satelit ini, gitu ya, satelit, sentinel, ataupun satelit oceanography lainnya, ya, secara umum, sebenarnya ada tiga guys, ada tiga komponen besar, gitu ya, komponen pertama, yang diamati oleh, satelit oceanography, atau satelit ocean, gitu ya, dimana yang pertama adalah, berkaitan dengan, sisi temperatur, gitu ya, SST, atau SL-STR, ini ya, nama radiometrinya, gitu ya, jadi, sisi temperatur ini adalah, yang utama, yang paling pertama, yang paling pertama digunakan, dalam mengamati kelautan, gitu ya, karena memang, dia yang paling mudah, gitu ya, sensornya, kenapa? karena sensornya ini, biasanya digunakan, IR ya, namun, kalau untuk kelautan, sekarang itu lebih ke microwave, gitu ya, hampir semua sih, sekarang juga rata-rata, sudah menggunakan, MW, gitu ya, microwave, gitu ya, mikrosensor, untuk mendapatkan, hasil yang lebih baik, dalam, melihat, suhu di, wilayah permukaan bumi, gitu ya, kemudian, yang kedua, ini yang terkait dengan, optical radiometry, OLCI, gitu ya, nah, OLCI ini, berkaitan dengan, kondisi optik, di lautan, gitu ya, nah, optik ini biasanya, berkenan dengan, ya, warna-warna ya, di wilayah lautan, kayak, chlorophyll, yang paling sering sih, yang paling sering digunakan, ya, chlorophyll, gitu ya, kemudian, total suspended matter, gitu ya, kayak, kayak dengan, apa-apa, distribusi, apa-apa, 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 tunggu sebentar ya, biasanya, halo, apa-apa lagi, udah, lagi di, ini, lagi di rumah, bentar lagi, kampus ya, sampai siang, di rumah, di rumah, Sampai jumpa 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 Sampai jumpa